Seorang jemaah haji kelompok terbang 62 debarkasi Surabaya asal Kabupaten Jombang, Jawa Timur, bernama Su 60 Tahun meninggal dunia satu jam sebelum pesawat mendarat di Bandara Internasional Juanda dari Arab Saudi. Sebelum meninggal, jemaah haji ini mengeluhkan nyeri dada sebelum akhirnya mengebuskan napas terakhir di atas pesawat terbang. Setelah pesawat mendarat di Bandara Juanda, jenazah segera dibawa menggunakan mobil ambulans BBKK atau Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan menuju RSUD Haji Surabaya untuk dilakukan pemeriksaan. Dari RSUD Haji Surabaya, jenazah diantar kekediamannya di Jombang dengan menggunakan ambulans RSUD Jombang untuk dimakamkan. Sekretaris Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Dibarkasi Surabaya Abdul Haris membenarkan atas meninggalnya salah seorang jemaah haji Dibarkasi Surabaya ketika berada di atas pesawat dalam perjalanan dari Arab Saudi ke Bandara Juanda. Ini lagi adalah wafat di pesawat, dan untuk jemaah yang wafat di pesawat, maka akan mendapatkan asuransi, yang pertama adalah asuransi satu kali pembayaran BD sekitar Rp60.500.000. Yang kedua adalah dapat asuransi dari mas kapai, yaitu sekitar Rp135.000.000. Nah ini mudah-mudahan untuk saat yang akan datang bisa semakin ditegat untuk jemaah-jemaah kita yang sakit.